Halo sahabat balai buku bekas Inilah strategi dan tips siswa-siswi SMA dan MAN yang meraih nilai sempurna 1000 Mata Pelajaran UTBK 2021 Hingga video ini dibuat ada 24 alumnus sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah alia atau MA Dikabarkan berhasil meraih nilai sempurna yakni 1000 Pada mata pelajaran atau MAFL tertentu pada ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN tahun 2021 Ada 3 peserta berasal dari 2 SMA dan 20 peserta dari 5 madrasah alia negeri atau MAN Dari 24 peraih nilai sempurna itu 13 diantaranya berasal dari MAN Insan Sendikia Serpong Atau MAN IC Serpong Kita masih menunggu kabar adakah nama lain yang akan menambah daftar 24 peraih nilai sempurna itu Ada 3 peserta yang meraih nilai sempurna pada 2 tes Mereka adalah Kanaya Safi Azhahra Dulusan MAN IC Serpong yang meraih nilai sempurna pada MAPEL Matematika dan Kimia Safira Azhahra Rizwandi Dulusan SMA Pradita Dirgantara Boyolali untuk MAPEL Fisika dan Kimia Serta Muhammad Hanan Pencapaian tersebut mengantarkannya ke Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Berawijaya atau UB Boleh jadi kecintaannya terhadap MAPEL Matematika dan Kimia menjadi pemicu tingginya motivasi belajarnya Saya dari kecil suka mata pelajaran Matematika dan Kimia Akunya Satu lagi alumniman IC Padang Pariyaman adalah Muhammad Irfan Selain nilai sempurna pada MAPEL Kimia, dia meraih nilai 638,19 untuk fisika, 624,24 untuk biologi, dan 443,93 untuk matematika Dengan nilai tersebut, Irfan diterima di Jurusan Teknik Kimia UB Irfan mengaku sudah jatuh cinta dengan Kimia sejak kelas 10 Kecintaan tersebut juga meninggikan motivasi belajarnya Motivasi belajar saya, selain karena kelak ingin membahagiakan orang tua saya Juga ingin suatu saat bisa meraih prestasi lomba tingkat nasional Ujarnya Rahasia kesuksesan Safira Azhahra Rizwandi Selain nilai sempurna pada MAPEL Fisika dan Kimia, Safira Azhahra Rizwandi meraih skor 819,53 pada MAPEL Matematika dan 868,73 pada Biologi Sementara itu skor pengetahuan dan pemahaman umum pada kategori tes potensi sekolastik atau TPSnya 806,21 Dengan pencapaian tersebut dia diterima di kampus impiannya Yaini Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA Keberhasilannya tak lepas dari kerja kerasnya selama ini Dia sudah menyiapkan diri sejak awal masuk kelas 12 Tahun awal kelas 12 sudah fokus belajar UTBK Jadi sekolah juga ngasih fasilitas pembelajaran, bimbel, dan dibiayai sama sekolah Jadi sekolah sangat memperhatikan muridnya sampai ke hal itu Ujar Safira Supaya bisa fokus pada materi UTBK, Safira belajar pada sore dan malam Sebab pagi hingga siang ada program pembelajaran dari sekolah Malam hingga pukul 21.15 Guru Safira juga selalu siap memberikan penjelasan untuk materi-materi yang belum dipahami Setelah itulah, Safira menambahkan Saya lanjut belajar lagi mandiri sampai tengah malam Itu ditemani teman pakai video call aja Sama-sama belajar Safira juga kerap meminjam buku soal kepada temannya Latihan soal dari video youtube hingga mengikuti tryout gratis secara online Jadi bagi teman-teman semua yang mau belajar UTBK Persiapan dari jauh, cicil dulu Soalnya perlahan tapi pasti Walaupun sedikit, dalam waktu lama akan memberikan progres Kan kalau dari pagi sampai malam itu diporsir Jadi siapin dari jauh Cari restu orang tua Cari komunitas yang baik Dan saling mendoakan agar kita lebih berguna Biar lebih semangat Tutur Safira Rahasia doa orang tua Salsa Vila Matik Alumni Manice Tanah Laut Salsa Vila Matik meraih nilai sempurna pada Marvel Ekonomi Dia juga meraih nilai 700,91 untuk geografi 807,84 untuk sejarah Dan 557,55 untuk sosiologi Atas prestasinya tersebut Dia diterima di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY Selain bimbingan para guru di sekolah Doa orang tua menjadi pintu kesuksesannya Karena itu dia mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan para guru Dia juga tak lupa bersyukur Rahasia tahajud dan duha Kekuatan doa juga diakui Aprilia Dwi Rahma Putri Alumni Man Kota Batu Saya terus berdoa dan meminta kedua orang tua agar mendoakan saya lulus masuk Queen Tak lupa juga salah tahajud dan duha Aku yang membocorkan rahasia keberhasilannya Dia juga menyukai pelajaran sejarah dan sering menghafalkannya Aprilia meraih nilai sempurna untuk mapel sejarah Dengan pencapaian tersebut Dia diterima di Universitas yang diinginkannya Yaitu Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Kota Malang Provinsi Jawa Timur Tips keberhasilan dari Tri Ardian Rinalda Dua alumnus SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo Yakni Tri Ardian Rinalda dan Alizar Aviandi Juga meraih nilai sempurna Nilai sempurna diraih Tri untuk mapel matematika Sehingga diterima di jurusan Sekolah Teknik Elektroinformatika Institut Teknologi Bandung atau ITB Ardian menceritakan bahwa dirinya jarang belajar sendiri untuk seleksi SBMPTN Saya lebih sering mengikuti pelajaran yang ditentukan sekolah Ujarnya Dia mengaku memang suka matematika sama kimia Karena suka belajarnya jadi mudah Sebenarnya yang penting paham konsep Gak perlu menghafal rumus Untuk kalian yang akan menghadapi seleksi masuk perguran tinggi negeri tahun-tahun berikutnya Ardian menyarankan untuk mencari tahu semua cakupan materi yang diperkirakan akan keluar di UTBK Dia juga menyarankan untuk memahami materi SBMPTN yang bisa dikuasai Atau ditingkatkan pada sisa waktu sebelum masa seleksi tiba Kalau misalnya ada materi yang kamu kurang bisa Setidaknya hafalkan cara-cara cepat atau triknya Tambahnya Sedangkan Alizar meraih skor sempurna untuk mapel fisika Sehingga diterima di jurusan informatika Universitas Negeri Semarang atau UNES Kepala Sekolah CT Arsa Sukoharjo, Usdianto Mengatakan bahwa Alizar dipanggil Einstein di sekolah Sahabat Balai Buku Bekas, terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini